Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan membahas laptop ini, ASUS TUV FX 550DT, let's check this out Oke, sebelum kita mulai ya, laptop ini, ya ini produk ini, ya ini bukan produk sponsor ataupun endorse dari ASUS Jadi, video ini tidak disponsori ataupun endorse dari ASUS, tapi kalau misalkan mau disponsor atau endorse, boleh sih Ya, ikhlas sih saya, tidak menolak Jadi, laptop ini bukan laptop gue ya, jadi laptop ini adalah punya temen gue, ini punyanya memangkohar Jadi, laptop ini dititipkan di sini untuk di-review, oke Dan pastinya, review gue itu bukan review yang pada umumnya, yang mana itu paling cuman ngetes buat gaming Why? Ya, tentu saja kalau misalkan gue nge-review di sini, gue akan review untuk keperluan kerja kreatif, oke Tentu saja di sini gue akan mencoba untuk melakukan edit ataupun render menggunakan laptop ini, oke Dan, kenapa laptop ini begitu dibeli juga ditaruh ke gue, ya Karena laptop ini juga salah satu saran dari gue sih sebenarnya, ya Menggunakan ASUS TUV yang seri ini, FX 550DT Oke, jadi kebetulan waktu itu abang gue juga butuh laptop, ya Karena waktu itu mau bangun Mini-ITX, tapi Mini-ITX kalau misalkan kita bawa ke luar negeri juga, kayaknya masih agak repot ya Jadi mungkin untuk laptop dengan spesifikasi yang cukup, mungkin ini masuk, oke Dengan budget yang 10 atas lebih dikit, kayak gitu Ya, karena ini budgetnya 13 juta, laptop ini juga tidak standaran ASUS TUV, ya Ini bukan spesifikasi standar Laptop ini sudah di-upgrade menggunakan SSD M.2 NVMe Samsung EVO 970 Jadi sangat fast, ya Pastinya, ya Karena, kalau nggak salah ingat, ya Si laptop ini belum SSD Yang mana itu sebenarnya lucu, ya Ya, mungkin karena memang mencari market yang lebih murah daripada ASUS ROG Pastinya, ya Jadi tidak langsung dikasih SSD yang fast Ini menggunakan SSD, ya Kalau nggak salah, ya Jadi, kayak masih hard disk, tapi speednya udah lumayan, gitu Dan juga karena laptop ini menggunakan GeForce GTX 1650 Pastinya kita akan coba dia untuk editing, ya Di sini kalian lihat sendiri ini sudah membuka Premiere Pro, ya Ini menggunakan footage rate 8K, ya 8K, oke Jadi, kalau misalkan gue bilang ini laptop untuk pekerja kreatif, cocok, ya Bahkan ini 8K aja masih kuat sih, walaupun ngapan, ya Kalau misalkan pekerjaan kalian tidak terlalu berat, ya Mana mungkin itu mentok 4K Mentok banget 4K Ya, kalau misalkan travel vlogger emang 4K? Nggak juga sih kadang, ya Cuman 1080p paling, ya Apalagi cuman kalian yang kerjain cuma 1080p Come on, sang Pasti sangat kuat 8K aja masih bisa kita kerjain di laptop ini Walaupun nyendet-nyendet Kayak gitu, ya Oke, gue akan bahas dulu first impression gue tentang laptop ini, ya First impression gue ngeliat laptop ini Kalau misalkan gue pertama kali lihat laptop ini Ini laptop ini tidak terlalu gaming secara ergonomis, gitu ya Nggak gaming banget, gitu Jadi misalkan kalian bawa pergi kemana-mana, ya Misalkan kalian bawa untuk presentasi Kalian bawa untuk ngajar di kelas Itu kalian tidak berakhir menjadi meme, oke Nggak malu-maluin, ya Ini desainnya tuh lebih ke industrial, gitu ya Jadi kesannya kuat, ya Jadi nggak terlalu gaming yang pasar malem, gitu ya Ini sebenarnya RGB juga Cuman dimatiin, ya Supaya nggak pasar malem, oke Ini bisa disetting tentu saja Kalau misalkan kalian mau nyalain RGB-nya Silahkan, ya Kalau gue pribadi juga nggak terlalu suka keyboard RGB Karena nanti takutnya silau ke layar Yang mana color grading butuh akurat, ya Ngeliat layar Nah, ngomong-ngomong color grading Karena layarnya ini menggunakan IPS panel Kalau nggak salah IPS, ya Dan dia punya viewing angle itu lumayan Jadi kalau misalkan kita melihat dari sekitar 160 derajat pun Dia tidak ada perubahan warna yang sangat signifikan, ya Jadi, kalau misalkan kita gunakan ini untuk Pembuatan film sekalipun, ya Laptop ini Ini sangat-sangat cocok, ya Dan juga karena, ya mungkin seperti kalian tahu, ya Gue itu sangat-sangat jarang merekomendasikan Orang menggunakan laptop Karena Ya, karena kenapa? Karena ketika Ini mindset tentu saja, ya Kalau misalkan mindset kita itu price to performance Kalau kita ngeluarin uang 15 juta, maka performance yang kita dapat harus seperti ekspektasi kita di 15 juta Kayak gitu, kan Tapi kalau misalkan laptop, ya tentu saja ada harga untuk portabilitas Ada harga untuk mobilitas Ya, akhirnya gue juga tidak menyarankan kalian menggunakan laptop BPJS Ini kan nggak bisa dibilang BPJS laptop, ya Jadi, masih sangat cocok kalau misalkan kalian gunakan untuk kerja Oke? First impression juga ketika gue menggunakan laptop ini Terasa sangat nyaman di keyboard-nya Dan juga cukup aneh rasanya di touchpad-nya, ya Kok touchpad tactile gitu kan? Lucu gitu ya Ya, mungkin untuk menambah kesan si gaming si laptop ini Walaupun menurut gue desainnya ya nggak gaming-gaming amat Lebih ke industri laptop, ya gitu Dan juga kenapa gue merekomendasikan temen gue ataupun abang gue juga menggunakan laptop ini Karena ketika kita menggunakan untuk pekerjaan yang cukup berat Dia mempunyai sistem pendinginan khusus, ya Sistem pendinginan yang menjadi ciri khasnya ASUS di sini Oke, ASUS 2 Walaupun nanti ketika kalian render Sistem pendinginannya tuh akan ngebut, ya Yang mana itu noise level-nya masih di atas si liquid cooling IO gue Ya, tetapi untuk laptop itu justru sangat bagus Ya, karena menurut gue kalau laptop panas Ya, wajar kalau fan-nya ngebut Justru lebih problematik kalau fan-nya nggak ngebut Ya nggak sih? Lebih bermasalah dong jadinya Ngedep dong panasnya Nah, ini makanya gue sangat rekomendasiin kalian Tapi kalau misalkan kalian orangnya tipe yang suka silent Ya, mungkin tidak cocok gitu aja Tapi kalau misalkan kalian tidak masalah dengan suara fan yang agak kencang dari laptop ini Ketika kalian gunakan tuh render Oke, no problem Ini sangat bagus Gue sangat rekomendasikan Dan setelah ini kalian akan melihat hasil uji coba gue ya Yang pertama itu menggunakan blender classroom Yang mana blender classroom itu bisa dibilang standar internasional untuk coba Ya, untuk nyobain Yang kedua itu menggunakan nova bench Nova bench Ya, kenapa gue pakai nova bench? Karena nggak ada sine bench Ya Jadi di sini gue menggunakan nova bench Nova bench pun cukup untuk menjadi patokan juga Dan kalian juga bisa lihat berapa skornya Berapa skor nova bench dari laptop ini Dan juga untuk gamingnya Ya, di sini gue menggunakan PUBG Steam Oke Mohon maaf PUBG Lite PUBG Steam dong ya Di PUBG Steam kita akan mencoba menggunakan preset very low dan ultra Oke Kuatkah laptop ini menggunakan ultra? Ya, pastinya sih kalau menurut gue ya 8K ngedit juga kuat kok Masa ultra nggak bisa Dan juga ya Ini tidak hanya melakukan benchmark di laptop ini Gue juga melakukan uji coba di setup PC gue Kenapa? Ya Karena PC gue ini adalah PC yang dibangun dari ya tahun-tahun lalu lah ya Sedangkan laptop ini adalah bisa dibilang laptop yang cukup baru Menggunakan Ryzen generasi 3 3550H Ya Yang mana itu berbeda dengan Ryzen yang seri U Yang mana itu low TDP Ini TDP nya 45W Harusnya Harusnya Dengan Ryzen generasi 3 Performasnya Ya, paling nggak bisa ngejar si PC gue Untuk di CPU Ya, walaupun di PC gue ini menggunakan Ryzen 1800X ya Di bawahnya Threat Leaper Dan dia seri X Seri X dia Kalau nggak ada VGA Mati ya Kalau ini sudah ada bawaannya Vega 8 Kalau nggak salah ya Pokoknya ada Radeon Vega nya Jadi di sini kalau misalkan kalian dilihat di text manager Ini ada 2 GPU ya GPU satunya itu Vega Dan si GPU 2 nya itu GTX 1650 Jadi kalau misalkan kita lihat skor CPU nya Pastinya ya akan jauh sih Ya Tapi daripada penasaran Langsung kita cek aja Oke, untuk uji coba pertama Kita menggunakan Blender Classroom Yang mana Blender Classroom itu Bisa dibilang menjadi standar di mana-mana Untuk uji coba spesifikasi komputer ya Apalagi di sini kita menggunakan render cycle Nah, di sini kita menggunakan render cycle Dengan 300 sampel Jadi Bisa dibilang ini settingan defaultnya Blender Jadi tidak diubah-ubah Baik ditambahkan process processing dan sebagainya Jadi default banget ya Cuma diganti dari EV ke cycle Kalau di sini memang sengaja Gue taruh di cycle Bukan pakai EV Jadi Supaya gambarnya itu lebih realistis Tentu saja ini memang Fungsinya Memang menyiksa Yang mana sih Yang lebih tahan Apakah si PC gue Ataupun laptop Dengan generasi terbaru ini Jadi kayak gitu ya Yang pertama kita menggunakan CPU Compute Nanti yang kedua kita akan gunakan GPU Compute Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini Karena CPU Compute Kecepatan render dari PC gue Itu jauh lebih cepat daripada laptop Ini walaupun generasi terbaru Karena yang perlu kalian perhatikan di sini Si prosesor gue itu adalah seri X AMD Ryzen 1800 X Oke Ryzen 7 1800 X Karena dia seri X Maka dia hanya berfokus Sebagai prosesor saja Tidak yang lain-lain Berbeda dengan 3550H Yang mana dia ada APU-nya Jadi si prosesornya pun Akan dibagi Untuk menjadi APU Padahal ketika kita melakukan Encoding ataupun rendering Si APU-nya pun akan jalan Sebagai pemrosesan di situ Nah, dari situ saja sudah jelas Perbedaannya Makanya di sini kita bisa lihat PC gue ini menyelesaikan Rendernya di 16 menit 43 detik Sedangkan ASUS TUF menyelesaikannya Di 35 menit 58 detik Dan juga Harus digayari bawahi Bahwa prosesor gue adalah Prosesor desktop Walaupun si ASUS TUF ini Menggunakan Ryzen Ya tetap saja yang namanya Laptop itu menggunakan Mobile CPU Yang kedua Kita tetap menggunakan Blender Classroom Cuma di sini perbedaannya Kita menggunakan GPU Compute Nah, yang perlu diperhatikan di sini GPU gue itu berbeda Dengan GPU-nya ASUS TUF Yaitu adalah RTX 2060 Super PC gue Dan di sini ASUS TUF Menggunakan GTX 1650 Biasa Dan juga Ya harus Dimaklumin Si perbedaan Performance-nya Karena RTX Dibanding GTX Oke Jelas Secara spesifikasi Berbeda Dan juga Karena di PC ini Dia adalah VGA Card Bentuknya Ya, kartu grafis Tentu saja Dia Di-dedicated Sendiri Dan juga Mempunyai Fan Punyai Heatsink Jadi Jelas akan Jauh sekali Perbedaannya Dibandingkan GPU yang ditanam Di motherboard Laptop Ya, jelas Perbedaannya Dan juga VGA Card Itu tidak bisa Dibandingkan Cuma dengan Modul GPU yang ada Di laptop Kayak gitu Ya, perangkat desktop Dibanding mobile Desktop mobile Jelas Bedanya Dimana Seperti yang kalian lihat Karena kita menggunakan GPU Compute RTX itu Sangat-sangat Cepat Untuk menyelesaikannya Ya Hanya 5 menit 8 detik Luar biasa Cepat Sangat jauh Signifikan Perbedaannya Dibandingkan CPU Ya, CPU ke GPU Sangat jauh RTX Best Nah, kalau di laptop Asus ini Ya, karena Dia APU juga Jalan Dan GPU Juga jalan Prosesor juga Ikutan Akhirnya Ya kan Jadi, akhirnya Untuk Perbedaan Antara GPU Compute Dan CPU Compute Di Blender Classroom Ini Hampir Tidak signifikan Bedanya Dari 36 menit Dan 35 58 36 juga Ya kan Jadi, kurang lebih Seperti CPU Compute Akhirnya Nah, makanya Untuk gue pribadi Kalau untuk Pekerjaan yang Berat Ya, tentu saja Apalagi yang butuh Dedicated ke GPU-nya Ya kan Mungkin Seperti renderer Yang ini Cycle GPU Compute Ataupun After Effects Dengan Ray Tracing Itu sangat-sangat Disarankan Untuk Dikerjakan Di PC Desktop Ya, karena Mobile Untuk Traveling Kalau untuk Pekerjaan berat Sangat-sangat Disarankan Untuk Menggunakan Desktop Yang ketiga Kita akan Menguji Menggunakan Adobe Premiere Pro Sesuai Request Kalian Di postingan Gue Disini kita Menggunakan Red Raw Footagenya 8K Dan ini Raw Jadi sangat-sangat Berat Memang karena Disini tujuannya Adalah untuk Menyiksa Dan disini Ada beberapa Hal yang Aneh Kalau bisa Dibilang Karena Pas gue Cek di Task Manager Tentu saja Si PC gue Terdeteksi 8 Core 16 Thread Dan kalian Bisa melihat Gambarnya 16 Proses Disitu Nah, kalau Di Asus Ini Cuman Kayak Satu Gambar Prosesnya Dan Karena Cuman Satu Dia Mentok Sampai 100% Dan PTW Disini Kita Menggunakan Renderer Bawaannya Adobe Premiere Jadi Ini Non-Ted Party Oke Ataupun First Party Tapi Berbeda Software Contohnya Adobe Media Encoder Jadi Ini Native Renderernya Adobe Premiere Dan Seperti Kalian Lihat Di Text Manager Gue Di PC Ini Ini Kan Ada 16 Proses Jadi Dia Sangat Efisien Sekali Men-encode Si Footage Rate Ini Dan Diselesaikan Hanya Dalam 1 Menit 55 Detik Dan Disini Kalau Kita Lihat Di Asus Tove Ini Dia Sampai Dengan 17 Menit 59 Detik Anggap 18 Menit Digenepin Anggap 18 Menit Padahal Disini Menggunakan Ryzen Generasi 3 Yang Mana Harusnya Ini Logika Gue Harusnya Encoding Video Jauh Lebih Cepat Mungkin Disini Yang Jadi Kunci Perbedaannya Adalah Yang Punya Gue Adalah Seri X Yang Di Asus Tove Ini Menggunakan Seri H Yang Mana Itu Akan Dibagi KPU Mungkin Itu Juga Salah Satu Yang Mempengaruhi Proses Encoding Dari Video Ini Dari RAW 8K Ke H264 Tapi Kalau Misalkan Kita Menggunakan Renderer Lain Misalkan Adobe Media Encoder Ataupun Mungkin Menggunakan Vucoder Yang Bisa Mengutilisasikan GPU Lebih Banyak Kayaknya Sih Akan Sama Aja Hasilnya Di Asus Tove Ini Karena Dari Tes Sebelumnya Dan Tes Ini Juga Kelihatan Mungkin Ada Pengaruhnya CPU Yang Dibagi APU Untuk Masalah Rendering Ataupun Encoding Jadi Sekarang Di Kepala Gue Ada Satu Pertanyaannya Misalkan Kalau Laptop Ini Kita Utilisasikan Lebih Banyak Untuk Editing Tentu Saja Seharusnya Mungkin Laptop Ini Lebih Baik Menggunakan CPU Yang Mungkin Kayak Seri X Artinya Dia Prosesor Ya Prosesor GPU Ya GPU Gak Ada APU APU An Lagi Itu Mungkin Akan Lebih Cepat Dalam Proses Encoding Tapi Karena Gue Tidak Terlalu Banyak Pengalaman Menggunakan Device Yang Membantu Sekali Dalam Gaming Karena Performans Gaming Sangat Sangat Bagus Loh Nanti Kalian Akan Lihat Sendiri Videonya Habis Ini Performans Gaming Sangat Bagus Untuk Kelas Laptop Seharga Segitu Di Premiere Pro Ini Tidak Hanya Taruh Video Raul Terus D-Export Tentu Saja Tidak Disini Kita Menggunakan Adjustment Layer Dan Di Adjustment Layer Kita Menggunakan Efek Lumetri Seperti Kita Tahu Yang Namanya Lumetri Color Itu Adalah Accelerated Effect Yang Mana Efek Itu Menggunakan Akselerasi GPU Dan Disini Kita Menggunakan Loot Alexa Walaupun Footage Red Jadi Kita Menggunakan Area Alexa Lock C Ke Rack 7 Online Jadi Tinggal Plug And Play Aja Gitu Walaupun Ada Beberapa Overblown Di Highlight Tapi Kita Tidak Membahas Itu Karena Tidak Bahas Color Gending Tetapi Dengan Efek Segitu Gue Rasa Cukup Untuk Menguji Coba Si Laptop Asus Ini Selanjutnya Kita Benchmarking Menggunakan Nova Bench Kalau Di PC Gue Itu Mendapatkan 150 FPS Ada Beberapa Tempat Dia Turun Di 140 Dan Mendapatkan Skor 2791 Yep Oke Dan Asus Itu Mendapatkan 100 FPS 104 105 FPS Dan Di Beberapa Tempat Mendapatkan 90 FPS Yang Sudah Hampir Menyentuh 100 Dan Mendapatkan Skor 2105 Wow Sangat Impresif Sangat Mantap Sekali Untuk Laptop Bro Dan Kalau Kita Perhatikan Nova Bench Itu Menggambarkan Performance Kita Di Gaming Lebih Tepatnya Makanya Nanti Kalian Akan Lihat Sendiri Performance Gaming Setelah Ini Dan Sekarang Kita Masuk Ke Pengujian Performance Untuk PUBG PC Ada Beberapa Hal Yang Perlu Gue Sampaikan Kalau Misalkan Kita Menguji Di Lapangan Tembak Di Shooting Range Karena Detailnya Kurang Banyak Maka FPS Yang Kita Dapatkan Juga Sangat Banyak Jadi Kalau Menurut Gue Agak Kurang Lelevan Kalau Misalkan Kita Coba Di Shooting Range Makanya Disini Gue Pindah Posisi Ke Bagian Yang Paling Banyak Detailnya Cukup Banyak Foliage Jadi FPS Akan Turun Kalau Di PC Gue Bisa Dilihat Untuk Settingan Very Low Itu Masih Mendapatkan 96 Ke 100 FPS Dan Untuk Settingan Ultranya Itu Tidak Jauh Berbeda Dengan Settingan Very Low Yang Mana Itu Cukup Aneh Seharusnya Settingan Ultra Menurunkan FPS Harusnya Cukup Banyak Tapi Disini Karena Kurang Lebih Jadi Kita Langsung Lanjut Aja Ke Asus To Oke Di Asus To Untuk Settingan Very Low Kita Mendapatkan Dari 62 Sampai 70 FPS Yang Mana Itu Sangat Impresif Dan Sangat Cocok Digunakan Untuk Game Kompetitif Contohnya PUBG Steam Sangat Kompetitif Apalagi Kalian Gunakan Di Game Yang Mungkin Lebih Ringan Dijalankan Seperti Rainbow Six Siege R6 Dan Untuk Settingan Ultranya Masih Sangat Playable Di 50 FPS 50 54 FPS Itu Masih Sangat Playable Dan Sangat Kompetitif Kalaupun Kalian Menggunakan Settingan Ultra BTW Lagian Siapa Juga Yang Menggunakan Settingan Ultra Di Game Kompetitif Terlalu Banyak Tekstur Terlalu Banyak Shadow Post Processing Itu Bikin Sulit Melihat Musuh Apalagi Musuh Bersembunyi Di bawah Bayangan Pastinya Kalau kita Main Mungkin Tidak Menggunakan Settingan Ultra Kalau Untuk Game Yang Menikmati Story Oke Kita Menggunakan Settingan Ultra Ya FX 550 DT Apakah Gue Merekomendasikan Laptop Ini Tentu Saja Karena Untuk Harga Dan Spesifikasi Yang Kalian Dapatkan Kemudian Layarnya IPS Dan Sebagainya Sangat Sangat Worth it Apalagi Kalian Yang Bekerja Di Industri Kreatif Walaupun Bisa Dibilang Ini Spesifikasinya Cukup Bukannya Berlebih Bukannya Overkill Dan Sebagainya Cukup Untuk Melakukan Editing Oke Untuk Bekerja Di Dunia Kreatif Gak Cuma Editing Render 3D Pun Bisa Kayak Gitu Jadi Kalau Misalkan Dibilang Recommended Ya Sangat Recommended Kalau Bisa Dibilang Worth it Ya Sangat Worth it Kayak Gitu Oke Sekian Dulu Pembahasan Kali Ini Kalau Misalkan Kalian Ada Pertanyaan Langsung Ajar Komentar Di Bawah See you Next Time Semoga Bermanfaat Dan Terus Berkarya Sampai